Halo guys kembali lagi di channel M film pada kesempatan kali ini kita akan merakum alur cerita film Hati Merdeka film ini dirilis pada tahun 2011 dan juga film ini adalah bagian ketiga dari film Trilogy Merdeka disutradari oleh Yadi Sugandi dan Connor Elliot dan juga dibintangi oleh Lukman Serdi sebagai Amir Donny Alapsa sebagai Thomas Darius Sinatria sebagai Marius teku Revenu Wigana sebagai Dayan Rahayu Saraswati sebagai Senja dan masih banyak Thor keren lainnya film ini mengisahkan tentang para tentara revolusi yang berjuang setelah Indonesia Merdeka mereka berjuang untuk melawan tentara Belanda yang telah dibebaskan oleh Jepang akankah tentara revolusi bisa melawan Belanda daripada tidak penasaran langsung saja kita lihat alur cerita filmnya 15 Agustus 1945 Jepang menyerahkan Indonesia ke Belanda 17 Agustus 1945 Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia tanggal 29 September 1945 Belanda yang menjadi tawanan perang dibebaskan dan kemudian menyerang Republik dan disini para pahlawan akan terus berjuang di awal diperlihatkan para tentara Belanda yang sedang bermain pukul bola dengan mengendarai kuda di saat itu mereka tidak sadar bahwa ada tentara revolusi yang telah mengintai mereka yang bernama Amir dan juga Thomas mereka datang bukan hanya karena misi tapi juga menyelamatkan teman mereka yang sedang menjalankan misi mengambil peta milik Belanda mereka bernama Senja Dayan dan juga Marius mereka berbagi tugas Marius berusaha mencari peta Dayan dan Senja berusaha untuk mengalihkan perhatian Belanda agar dapat mengulur waktu di saat Marius selesai menyelin peta ia memasukkannya ke dalam selalangannya dan disini pelayan anak-anak sedang disiksa oleh para tentara Belanda karena sebuah kesalahan Thomas yang merasa geram ingin menembak tentara Belanda namun dicegah oleh Amir Amir menyuruh Thomas untuk pergi dan dia akan menyusul pergi Amir lalu bersiap untuk menembak tentara Belanda agar Marius dan temannya dapat kabur dan anak kecil itu pun sadar bahwa Amir telah bersiap untuk menembak tentara Belanda ia pun menyuruh Amir untuk menembaknya namun Amir harus berpikir kedua kalinya dengan terpaksa Amir pun menembak anak kecil tersebut dan para tentara Belanda mendengar suara tembakan Marius dan kawan-kawan langsung pergi menggunakan kuda yang telah disiapkan dan mereka pun akhirnya selamat dari tentara Belanda skin berpindah ketika Amir pulang untuk menjenguk istri dan calon buah hatinya lalu kita diperlihatkan Thomas yang sedang memegang gincu ternyata ia ingin memberikannya kepada senja di saat senja datang Thomas mengajak senja untuk melihat senitari di situ juga ada para tentara yang melihat senitari di saat mereka menonton Thomas berbicara kepada senja agar ia tidak ikut dalam misi selanjutnya jadi tentara itu bahaya senja pun marah kepada Thomas dan pergi meninggalkannya lalu kita diperlihatkan Marius Thomas dan Dayan sedang ngopi di area kopi gelap bukan hanya mereka tentara yang lain juga ada di sana di saat dan berbicara dengan terbata-bata para tentara pun meledeknya Thomas yang mendengar itu pun marah kepada Kapten Sovan disini Thomas meledek Kapten Sovan bahwa di saat berhadapan dengan Belanda pasukan Sovan lah yang mundur dan tak ingin melawan di saat mereka berkerahi datanglah para tentara lain untuk melerai nya dan mereka pun kabur satu persatu di pagi harinya mereka ditugaskan untuk misi membunuh Raymond karena Raymond adalah komandan pasukan dan Belanda yang menyiksa dan menyerang Republik namun di sisi lain Kapten Amir tidak setuju ia pun mengundurkan diri dari kemiliteran namun yang lain siap menerima tugas yang telah diberikan skin berpindah ketika Thomas dan yang lain membentuk strategi untuk pergi ke pasukan Raymond mereka berencana menggunakan kapal untuk berlayar kita menyamar menggunakan brown lion Amir pun dinasihati oleh istrinya Amerika untuk melakukan misi Amir yang terketuk hatinya ia pun pergi untuk membantu pasukan Thomas di pagi harinya pasukan Thomas sedang berlayar suasana seketika berubah ketika Marius yang mengetahui ada kapal dari tentara Belanda yang menyerang mereka mereka pun bersiap untuk menyerang balik namun hal tak terluka terjadi para anggota kapal yang ternyata telah berhianat kepada Belanda dan disini terjadi keriputan setelah selesai mereka dihadapkan kepada tentara Belanda yang menyerang mereka dengan kondisi kapal yang tidak mumpuni mereka pun akhirnya pergi meninggalkan kapal hingga mereka sampai di pulau yang menjadi tempat Raymond dan juga tentaranya skin berpindah ketika Raymond sedang menyiksa salah seorang warga resa ia melakukan itu karena pada masa lalu ia disiksa oleh tentara Jepang hingga istrinya dibantai di hadapannya skin berpindah ketika Thomas dan yang lain sedang melakukan perjalanan mereka tidak sengaja mendengar cerita wanita mereka pun memeriksanya dan ada pasukan Belanda yang mencoba memperkosanya namun digagalkan oleh Thomas setelah selesai membunuh tiba-tiba Marius ditikam oleh pasukan Belanda untung senja langsung menembaki pasukan Belanda tersebut namun Marius harus terluka parah mereka menanyakan dimana letak rumah sakit terdekat kepada wanita itu wanita itu bernama Dayu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan membawa Marius dengan keranda hingga tiba-tiba di tengah hutan mereka dibawa oleh pasukan Indonesia yang bersebunyi di dalam gua lalu Thomas disuruh untuk menghadap ketua dari pasukan tersebut Thomas terkejut ketika ada Amir yang ada di tempat itu sedikit ada keributan yang terjadi tapi keributan itu hanya sebentar saja karena dihentikan oleh ketua pasukan mereka ditugaskan kembali untuk memukul mundur pasukan Belanda lalu datang Dayu berbicara tentang kematian keluarganya Thomas menyuruh Dayu untuk membantu mereka dengan mengajak penduduk desa lalu mereka pun mengajak satu persatu penduduk desa Amir dan lainnya pun langsung melatih para penduduk mereka pun membuat jebakan untuk pasukan Belanda sekini berpindah ketika keadaan Marius yang semakin memburuk mereka melakukan doa sesuai kepercayaannya masing-masing dan secara ajaib Marius pun tersadar di malam harinya pasukan Belanda sedang melakukan kegiatan rapat namun ada kejadian janggal dari rapat tersebut rupa-rupanya Dayu bersekongkol dengan pasukan Belanda dengan memberi tahu penyerangan yang akan dilakukan oleh tentara revolusi keesokan harinya pasukan Belanda datang untuk menyerang penduduk desa pasukan yang telah menunggu kedatangan Belanda akhirnya membagi tugas masing-masing dan terjadi pertempuran setelah itu Thomas memeriksa mobil yang ternyata di dalamnya bukan pasukan Belanda melainkan boneka saja Amir yang sadar telah di jebak menyuruh yang lain untuk berlindung dan pasukan Belanda pun datang menyerap dan disini Raymond bersembunyi di dalam tank di saat itu Dayu melihat ada penghancur tank yang telah dibawa oleh pasukan Belanda yang telah gugur Ia pun mengambil kesempatan untuk mengambilnya lalu ia pun memeladakan tank tersebut Raymond pun keluar lalu Thomas pun menghampirnya dan terjadi pertarungan hingga Raymond dapat pergi dari sana namun yang lain pun dapat menangkapnya Thomas yang ingin membunuhnya dihentikan oleh Amir Oke Dulur terima kasih telah menonton film ini pesan yang dapat kita ambil adalah jangan pernah melupakan perjuangan para pejuang yang telah membelah tanah air tetap semangat dalam memajukan bangsa ini Terima kasih dan sampai jumpa